Intro Halo, selamat datang kembali di Weekly ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebenarnya ini adalah konten yang dari dulu pengen saya buat. Yaitu pembahasan mengenai era forking Harumichi Boya, Tatsuya Bito, Ryushin Kuno, dan Bulldog. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung gas aja lah. Saya disini memberikan title era keemasan yang tidak tertandingi itu bukan tanpa alasan ya cuy. Karena memang era mereka berempat itu bener-bener era yang tidak main-main gitu loh. Oke deh, saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah Harumichi Boya dari Suzuran. Dia ini kayak Genji, siswa pindahan. Dan ketika dia pindah ke Suzuran, itu tuh lagi ada perebutan tata kekuasaan di Suzuran. Karena waktu itu hanya ada beberapa fraksi saja. Nah, ketika Harumichi masuk, itu langsung ambil dah tuh para fraksi-fraksi tadi. Sekarang, bayangin coba. Trio Ebisuka yang merupakan salah satu fraksi terbesar aja, itu kalah dari Harumichi loh. Makoto dan Hiromi itu sama-sama kalah hanya dengan one hit cuy. Kemudian, fraksi Bando yang juga merupakan fraksi terbesar, itu si Bando aja dijadiin mainan sama si Harumichi. Dan kemudian, meski tidak banyak orang Suzuran yang tahu ya, tapi Harumichi ini sempat berdual dengan hasil seimbang lawan Rindaman. Lawan Rindaman loh cuy, bayangin coba. Nah, semenjak Harumichi menduduki posisi yang hampir sejajar dengan Rindaman, ini orang banyak sekali memancing banyak perhatian. Dan gak cuma dari Suzuran aja nih, Tatsuya Bito dari Hosen, dan Ryusun kuno dari The Front of Armament itu juga kalah sama dia loh. Kurang OPE apa coba. Tapi meski tersebar berita kalau Harumichi ini menguasai Suzuran, dia itu tetap tidak mau menyandang gelar itu. Karena ya, dia sendiri tidak suka dengan gelar-gelar seperti itu. Berikutnya adalah Tatsuya Bito dari Hosen. Karakter ini sebenarnya sudah muncul di Crow Zero 2 versi movie ya. Diceritakan kalau Tatsuya merupakan adik dari Makiyo Bito, salah satu orang terkuat di Hosen di masa lalu yang terbunuh karena perang melawan Suzuran. Nah, ternyata Tatsuya Bito ini juga 11-12 sama kakaknya cuy. Dia ini kuat banget kalau berkelahi, dan gak cuma kuat doang, dia ini juga lincah dan gesit banget. Hiromi aja sama Bando itu gak bisa ngalahin Tatsuya loh. Dan juga seandainya dia itu bisa nahan sedikit emosinya, dia mungkin bisa ngasih damage yang lebih sama Harumichi. Soalnya kan pas awal-awal kalian tahu sendirilah, Harumichi itu gak bisa ngasih damage sedikit pun. Dan yang lebih ngerinya adalah, ternyata sebelum dia masuk Hosen alias baru SMP nih ya, lulus SMP, dia itu sempat lawan Ryujin yang secara umur mereka itu terpaut lumayan jauh. Tapi dia menang cuy. Dan bahkan gak cuma Ryujin doang, beberapa petinggi The Front of Armament itu juga dibabat habis sama dia loh. Padahal baru masuk SMA. Masih bocah loh dia. Oke, selanjutnya adalah Ryujin kuno dari The Front of Armament. Ryujin ini bisa dibilang ya ikonik banget lah di geng The Front of Armament cuy. Gak ada yang gak tahu nama dia lah pokoknya. Style penggambarannya, style bertarungnya, dan lain-lain itu pokoknya The Front of Armament mendapat banyak perhatian dari pembaca ya karena si Ryujin ini. Oh oke, tapi kita lagi ngomongin cerita di dalam manga ya. Jadi di alur ceritanya pun Ryujin ini awal kemunculannya juga ikonik loh. Dia bisa ngalahin Ryo Ebizuka dengan sangat izinya cuy. Sayangnya ya, karena ketemu si Harumichi, Ryujin itu harus menderita kekalahan sebanyak dua kali. Tapi ternyata, Ryujin mendapat jam tayang lagi dengan melawan si Teru. Bagi kalian yang gak tahu Teru itu siapa, Teru itu salah satu rekan parko. Dan bagi kalian yang gak tahu parko itu siapa, yaudah googling aja dulu. Intinya, saat Teru dan kawan-kawan ini masuk ke kota Tawarushi, mereka tuh dikasih tahu kalau jangan sampai melawan empat raja yang ada. Salah satunya ya si Ryujin ini. Dia itu punya teknik bertarung boxing cuy, tapi gak sepenuhnya pakai tangan. Ada beberapa momen dia itu pakai kaki cuy, coba deh lihat di video saya yang ini. Di situ saya ngejelasin kalau gak sepenuhnya Ryujin itu pakai tangan. Tapi, teknik boxing yang dimiliki oleh Ryujin itu juga bukan main-main loh. Sepak terjang dia di dunia berbakuhan taman itu udah banyak banget cuy, yang meskipun banyak juga kalahnya. Bahkan menurut saya pribadi nih ya, Ryujin itu orang terkuat di sejarahnya The Front of Armament sejauh ini ya. Ini kalau menurut saya. Oke, yang selanjutnya adalah Bulldog atau nama aslinya itu Furukawa Osamu. Dia ini bisa dibilang merupakan ketua aliansi Kurotaki generasi pertama. Sejujurnya gak banyak yang bisa saya ambil dari berbagai pertarungan Bulldog ya. Jujur, dibandingkan dengan Harumichi, Ryujin, dan Tatsuya, Bulldog ini kelihatannya biasa aja gitu loh. Tapi, yang menarik dari Bulldog adalah karismanya sebagai seorang ketua. Meski banyak orang yang menganggap Bulldog ini di posisi atas cuy, faktanya Bulldog tidak merasa seperti itu. Dia ini rendah hati banget cuy. Tapi, kalau ngomongin pertarungan yang berkesan bagi saya ya, pertarungan Bulldog sama King Joe. Meski tidak ditampilkan secara full ya, tapi cukup menariklah untuk dinikmati. Nah, udah saya bahas tuh satu-satu. Kemudian, apa sih yang membuat era Forking mereka itu berbeda banget dari era Forking setelah mereka? Ada dua hal yang membedakan mereka sama generasi Forking sesudahnya. Yang pertama adalah sepak terjang dalam dunia perbakuhan taman. Seperti yang kalian tahu, kalau tiga Forking pada era ini sempat melakukan beberapa perjalanan ke luar kota Toa Rusi. Yaitu Harumichi, Tatsuya, dan Ryujin. Mereka pergi ke kota pelabuhan, di mana di sana itu mereka melawan calon Yakuza. Ya, cuma calon, yaitu Snackhead. Dan berkat itu juga, reputasi mereka bertiga itu bener-bener meningkat pesat cuy. Nama mereka tidak hanya dikenal hebat di kota Toa Rusi saja, tapi juga di kota lain. Keren gak tuh? Dan bisa dibilang ya, karena mereka bertigalah orang-orang di luar kota Toa Rusi, itu mulai menaruh perhatian pada kota Toa Rusi. Apalagi ditambah sosok Harumichi yang bisa ngalahin orang terkuat di geng Manji, yaitu Guzugami Tatsuwo. Udah deh, nambah narik perhatian banget nih kota Toa Rusi karena era mereka. Oke, mungkin kalian akan ada yang mengatakan juga kalau eranya Tsukishimahana itu juga terlibat dengan perkelahian antar kota. Kayak si Mitsumasa. Tapi cuy, menurut saya pribadi, ini juga karena hasil dari reputasi di era Harumichi yang saya sebutkan tadi. Makanya beberapa orang kuat di luar kota Toa Rusi, itu menaruh perhatian juga pada orang-orang di kota Toa Rusi. Terutama ya, sekolah tercinta kita si Suzuran. Yang kedua adalah hubungan mereka berempat. Entah kenapa, era 4king pada masa Harumichi itu friendly banget cuy. Intinya setelah mereka selesai dengan masalah mereka masing-masing, mereka itu sempat jadi deket banget gitu loh. Apalagi Harumichi sama Bulldog, ya meskipun sebelumnya mereka udah deket ya, sama-sama jombloers soalnya. Jadi, kalau saya melihat eranya Zetton atau Tsukishimahana tuh, kayaknya masih lebih harmonis eranya Harumichi deh. Ini cuma pendapat pribadi loh ya. Dan karena kita emang gak sedang ngomongin soal kekuatan doang ya, makanya saya milih era ini sebagai era 4king yang paling keren, hebat, dan juga friendly. Mungkin kalau soal friendly ada di antara kalian yang milih eranya Tsukishimahana. Tapi ya, tidak apa-apa lah cuy, beda pendapat mah gak masalah gitu. Asal jangan sampai baku hantam aja gitu. Kita emang sedang bahas cerita baku hantam ya, tapi juga sebisa mungkin jangan sampai baku hantam lah. Oke, kayaknya itu dulu deh untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan bahas eranya Zetton, King Joe, Takeda, Nakajima, yang menurut saya era mereka itu kasihan banget gitu loh. Kenapa kasihan? Silahkan tunggu di konten selanjutnya ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.